Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020 kita akan melakukan pertemuan untuk terakhir sebelum PTS jadi insya Allah pekan depan kita ujian tengah semester ini hari terakhir kita akan coba bahas kisih-kisih tapi mengingat pesertanya masih 34 di awal ini saya akan mengulang pembelajaran yang lalu kemudian baru kita bahas kisih-kisihnya tapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi dimudahkan memahami materi dan bisa nanti kita aplikasikan untuk yang akan datang disalah baik, sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kegiatan masing-masing berdoa diselamat oke, selesai baik, di layar itu sudah muncul judul ya kita coba review sambil menunggu yang lain ya jadi keuntungan yang datang awal dapat review pembelajaran yang sebelumnya ini yang kemarin ada tiga faktor kalau secara matematik ini apa namanya hambatan jenis berbagai bahan sudah kita bahas juga nah ini perak ini paling kecil sehingga hambatannya juga paling kecil ada semikonduktor, ada isolator sepertinya ada lagi ya namanya itu superkonduktor superkonduktor itu ini bahan yang sangat cepat atau sangat bagus lah mengalirkan arus listrik jadi contohnya itu raksa dan timah di superkonduktor jadi biasanya kalau di alat elektronik itu ada bahan-bahan ini dari timah terutama karena kalau raksa itu pada suhu ruangan dia cair nah kalau timah suhu ruangan dia beku nah itu biasanya banyak alat-alat elektronik itu yang terbuat juga dari timah karena supaya meminimalisir terjadinya hambatan pada arus listrik sehingga bisa sangat lancar sekali ya misalnya gini lah jalur sama rinda balik papan itu lancar tetapi lewat tol jauh lebih lancar gitu ya jadi ya bahan tembaga itu lancar tapi pakai timah jauh lebih lancar bisa jauh lebih cepat ya kira-kira seperti itu analogikanya jadi ada bahan superkonduktor disini gak disebutin konduktor semikonduktor isolator ada bahan superkonduktor oke kita lanjut nah ini ya tiga faktor itu secara matematis dibuat persamanya seperti ini nah kemarin sudah kita coba hitung-hitung ini hasilnya videonya belum sempat saya buat mudah-mudahan nanti sementara kalian PTS saya bisa buatin videonya karena gini untuk materi ini itu tidak dikeluarkan pada saat PTS tapi nanti di UAS baru ada materi tentang minamis jadi santai saja nanti kalau kita mau review di akhir nanti juga gak apa-apa ini juga sudah kita bahas ampermeter cara pemasangannya gini ya ini kalau bisa kita interaktif jadi kalau ada yang mau ditanyakan ya langsung di stop saja pak mau tanya langsung saja gak usah nunggu sesuatu nunggu saya berhenti ya gak berhenti-berhenti biasanya langsung di interupsi saja pak mau tanya terkait terkait ini ya atau mau tanya-tanya dengan PTS juga tapi nanti sambil menunggu yang lain jadi sekalian maksud saya kenapa kita menunggu yang lain agar supaya pembahasan PTS itu nanti bisa maksimal semua dapat semua dapat materinya semua dapat membayangkan soal-soalnya masih 45 orang sabar ya kita lanjut ini ampere meter kemudian ini contoh alatnya contoh alat ampere meter yang lalu sudah kita coba hitung gitu ya kemudian ini voltmeter cara pemasangan voltmeter di alat listrik di rangkaian listrik ini arus listrik ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama waktu itu dianalur seperti ini arus listrik itu ada persamaannya bahwa key itu muatan jadi banyaknya muatan ini yang mengalir setiap waktu biasanya per detik banyak per detiknya itulah arus listrik setiap detiknya dapat berapa itulah arus listrik dimisalkan dengan air karena memang prinsipnya mirip bukan sama ya mirip kalau air dari tempat tinggi ke tempat rendah kalau listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah ini ada contoh soal ini kemarin kelupaannya baru saya buatin terkait arus listrik misalkan suatu rangkaian listrik memiliki arus listrik 0,5 ampere tentukan jumlah muatan yang dipindahkan rangkaian tersebut selama satu menit berapa jumlah muatan yang bisa dipindahkan selama satu menit jadi yang ini ya nah ada berapa banyaknya muatan dalam satu menit itu berapa banyak muatan yang pindah jika soalnya begini ada berapa banyak jika arus listriknya 0,5 dan waktunya satu menit ada yang tahu jawabannya ini dengan persamaan sebelumnya tadi persamaan ini ya i sama dengan keeper ti itu arus listriknya ki itu muatannya ti itu waktunya waktunya dalam satuan second gak kak? iya ini suara sofa ya? iya kak oh iya udah hafal saya berarti 30 kak pak oh iya betul jawabannya 30 kolom jadi gitu ya jadi waktunya satu menit berapa dalam detik 60 karena yang ditanya muatannya berarti i dikalikan t i nya 0,5 t nya kita ganti dari satu menit 60 coret 0 nya 5 kali 6 30 oke betul sobat terima kasih ada pertanyaan nyalain sudah 53 peserta sampai 70 nanti kita bahas kisi-kisi kita lanjut sementara secara umum arus listrik itu ada 2 ada DC dan AC AC dan DC sudah pernah saya jelaskan juga ya waktu di awal listrik setak dinamis contohnya DC itu elemen volta elemen kering akumulator solar cell dinamo kalau AC itu dinamo AC ada dinamo itu ada 2 ya DC dan AC ada generator nah generator ini yang menghasilkan listrik PLN karena di pembangkit itu pasti ada generatornya di PLTA PLTD PLTU PLTN dan seterusnya itu ada generator generator yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik dinamo juga demikian dinamo gerak jadi listrik solar cell dari calor masih ingat apa itu calor enggak pak calor bukan calor ya kalau calor itu secara sederhana itu boleh di jadi solar cell ini sel surya itu dari panas cahaya matahari dirubah ke kimia ke aki karena disimpan ke aki dulu baru ke listrik aki dari kimia ke listrik kemudian baterai dari kimia ke listrik ya oke itu arus listrik rangkaian listrik itu sudah kita bahas kemarin ada seri paralel gabungan nah yang belum itu yang contoh soal ini kayak mananya nah ini loh oh ini ada gambar ini seri ini paralel jadi ada tiga hambatan R1 R2 R3 yang satu disusun secara seri seperti ini seri itu lurus ya seperti yang tadi itu lurus dia sebenarnya lurus seperti ini nah ini lurus nah tapi kan enggak mungkin gambar lurus mungkin juga sih kemudian disambung kesini ada baterai dibawahnya ini bisa saja cuman dibuat dalam bentuk lain kan juga boleh jadi seperti ini ini kan sebenarnya lurus juga ini antara R1 R2 dan R3 itu lurus ya kalau ini kita tarik memanjang dia akan lurus ini terhadap ini akan lurus ini terhadap ini akan lurus pindah kesini lurus ini rangkaian seri ambatannya ini nilainya dan ini paralel jadi bercabang R1 nya dibawah R2 R3 kecabang kemudian kembali kecabang lagi pertemuan nah untuk yang seri berapa nilai hambatan penggantinya atau hambatan totalnya R1 3 ohm R2 2 R3 5 ohm menggunakan persamaan yang ini ya kalau seri rangkaian seri itu seperti ini pakai ini kalau paralel nanti pakai ini kita cek dan ya benar untuk rangkaian seri rangkaian hambatan penggantinya atau hambatan totalnya ada 10 ohm ya betul untuk yang paralel 1,03 iya betul lagi 1,03 betul jadi gitu ya disamain penyebutnya 30 per 2 1 atau 1,03 pasti ngitungnya baik operator ini gak apa-apa kerjain duluan oke kita lanjut lagi ini kemarin sudah kita bahas juga nanti mudah-mudah saya bikinkan video tutorialnya untuk jawabannya ini juga sudah kita lanjut ke hukum om ini sudah belum ya sudah di waktu yang awal itu entar dulu ya saya cek dulu sekarang sudah berapa orang masih 59 kita lanjut lagi hukum om jadi gini ada pengamatan yang dilakukan oleh jasimon om itu sebelum dia menyimpulkannya jadi ketika voltasenya itu 4 volt ternyata dia amati arusnya itu 0,2 ampere nah sumber sini ditambahin misalkan pakai baterai 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 ditambahin jadi 8 volt jadi 2 kali lipatnya oh ternyata arusnya mengalir juga naik 2 kali lipatnya ditambahin lagi 4 volt jadi 12 volt naik lagi dan seterusnya dan seterusnya ini grafiknya sehingga dia berkesimpulan bahwa ada hambatan itu yang nilainya merupakan perbandingan dari tegangan beda potensial voltase dengan arusnya R ini konstanta jadi tetap sebenarnya dia selisihnya kalau ini naik ya ini juga naik misalkan gini ya ini ketika 4 volt arusnya 0,2 maka R nya ini nilainya berapa ketika tegangannya 4 volt arusnya 0,2 ampere maka kira-kira berapa nilai titik ini nilai titik ini berapa sebelum kita menyimpulkan ya betul 20 sebelum kita menyimpulkan itu R ternyata 20 nah ketika voltasnya dinaikkan 8 eh arusnya juga ikut naik ternyata jadi jadi gini dalam sebuah rangkaian misalkan ini dalam sebuah rangkaian ini ya ini ketika voltasnya 4 volt ternyata arus yang mengalir disini ini ketika dihubungkan ya ini kita eh boleh dipasang boleh tidak sih artinya ini tetap tidak usah dirubah-rubah jadi ketika ininya 2 volt tadi ya 4 volt ketika ininya 4 volt ternyata arus yang mengalir itu adalah 0,2 ampere baterainya ditambah lagi oh arusnya diukur pakai ampere meter pakai ampere meter ini oh ternyata naik lagi 2 kalinya juga ditambah lagi baterainya naik lagi ternyata jadi ampere meter ini naik-naik terus karena ampere meter ini kan cukup dipasang disini saja dia akan terbaca terus gitu kan voltasnya ditambah baterainya ditambah ini naik naik-naik sesuai dengan kenaikan voltasenya nah nah kemudian pada saat 8 ini kan arusnya yang terbaca di alat itu 0,4 jadi nilai titik ini berapa berapa nilai titik ini yang ketemunya dari 8 volt dan 0,4 bukan 20 ya 20 juga ya jadi disini 20 disini 20 disini 20 disini pun 20 jadi nilai ini adalah nilai tap konstanta nah dia menyimpulkan itu ya jadi nilainya nilai hasil dari hambatan satuannya itu sama pak yang beda cuma volt sama kuat arusnya ya jadi ketika dirubah-rubah voltasenya maka kuat arusnya juga ikut berubah diturunkan ikut turun dinaikkan ikut naik demikian juga sebaliknya tapi hasilnya tetap ya hasilnya tetap ya makanya si jelsiman om ini berkesimpulan oh ada nilai yang tetap ternyata nah itu tidak lain adalah R hambatan makanya satuannya om dari penemunya jelsiman om dia menemukan ini hambatan ini ya nilainya adalah perbandingan antara V dan I nilainya itu konstanta sebenarnya tetap V nya besar I nya ikut besar V nya kecil I nya ikut kecil R ini tetap makanya kan tadi ada tabel ini nah ini ada tabel ini hambatan jenis nilainya tetap nah ini kesimpulannya oleh jelsiman om itu dia berkesimpulan bahwa pada suhu tetap ini mengabaikan suhu panas dingin suhu stabil tetap tidak terkontaminasi tegangan listrik V pada suatu pengantar itu sebanding dengan kuat arus yang mengelir pada pengantar tersebut nah ini kesimpulan ini sering dikenal sebagai hukum om itu yang ini hukum om tetapi ya ini saja yang sering dipakai itu yang ini bersamaan ini R sama dengan V per I ini hukum om nah kita lanjut ke contoh soalnya sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt ternyata timbul kuat arus sebesar mangkomat 3 ampere berapakah hambatan filament lampu tersebut menggunakan persamaan ini ya 40 kita cek dan ternyata ya betul 40 om R adalah tipe IP nya 12 I nya 8,3 20,3 40 ya betul sekali ada yang mau tanyakan dulu tentang hukum om jumlah peserta 9,67 kita tunggu 8 orang lagi ya sampai 75 kita baru bahas kisih-kisih Bapak kalau misalnya yang dicari itu bukan hambatannya tapi potensial itu rumusnya tinggal dibalik-balik aja iya 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 kalau misalkan hambatannya diketahui ya tadi kan ada hambatan berapa berapa om misalkan lampu itu berapa om gitu kan nah kalau yang tanya V nya berapa voltasenya dalam rangkaian listrik itu tinggal kali saja R kali atau ditanya arusnya misalkan dia gak punya alat ampermeter tapi punya baterai yang tulisannya misalkan 1,5 volt gitu kan nah ada lampu yang 10 ohm misalnya ya berarti untuk mencari arus di rangkaian itu V dibagi R karena ini pindah posisi ya oke lanjut lagi arus dan tegangan listrik nah ini kemarin yang mau saya bahas kok kita kemarin tuh loncat ke sini ya hukum kircok dulu ya kita sekalian deh sebelum kesitu nanti sampai disini kemarin itu jadi banyaknya arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar karena ini tanda panahnya satu ke arah sini ya percabangan ya ibaratnya gimana ya gini lah arah dari dari balik papan itu kan satu jalur tuh nanti ada yang ke palaran ada yang ke sini mana ke punggang ya ke punggang ke mana mana itu ya ini jumlah kendaraan yang masuk dari balik papan katakan aja ke percabangan ini nanti kalau di jumlah ke cabang-cabang ini jumlahnya akan sama dengan yang masuk jadi tidak ada yang tertinggal nah itu hukum kircok jadi dia kesimpulan bahwa jumlah arus yang masuk tapi disini ini arus listrik ya jumlah arus listrik yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan ini sigma ini ini bernyanyanya sigma artinya jumlah jumlah itu bisa ditambah bisa dikurang jumlahan resultant itu juga penjumlahan jumlah ini bisa bisa ditambah bisa dikurang sigma jumlahnya nah ini contohnya yang kemarin ada 4 cabang 1,2,3,4 nanti kemarinnya i lagi jadi i keluar i lagi karena disini sama misalkan 10 ya disini 10 lagi 10 yang ini 2,2,3,3 nanti kembali kesini ya 10 lagi tidak ada yang tertinggal di ambatan sini di lampu tidak ada kembalinya utuh nah contoh berapakah i4 nya dari gambar tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa ini masih 66 orang kurang 9 lagi kita tunggu 9 orang baru kita bahas kesih-kesih sudah ketemu i4 6 6 3 kayaknya masih belum deh yang lain ayo dicoba lagi 1 1 1 masih belum tepat berapa 0,5 0,5 masih belum tepat ayo dicoba lagi yang lain sambil berapa susah gimana 2,5 iya betul 2,5 ini penjelasannya perhatikan panahnya yang masuk ke titik percabangan 2 yang keluar pun 2 yang masuk i1 dan i2 yang titik percabangan ini yang satu nilainya 2 yang dua nilainya 1 jadi kalau dijumlahkan yang masuk ke sini 3 ya kan i1 sampai i2 ini 3 yang masuk 3 nah yang ke i3 itu cuma 0,5 dari nilai 3 ini kalau ini 0,5 berarti sisanya berapa kan gitu ya nah kalau secara matematis ini yang masuk itu i1 tambah i2 yang keluar i3 tambah i4 i1 2 i2 1 i3 0,5 karena kita mau mencari i4 yang ini dipindahkan nyebrang jembatan sama dengan tadinya dia nilainya positif kan penjumlahan nih kalau perkalian jadi bagi gitu ya karena ini penjumlahan ya dia berubah tanda saja tadinya dia nilainya positif pindah jadi negatif karena dia menyebrang jembatan sama dengan tadinya positif kan kalau positif kan gak perlu ditulis ya habis-habisin tinta aja negatif baru perlu ditulis jadi ini nilainya awalnya positif karena dia bentuknya penjumlahan ya pindah tandanya nilainya yang berubah tanda nilainya tadinya positif pindah jadi negatif kalau ini perkalian pindah jadi pembagian semuanya kebalikannya sehingga 2 tambah 1 dikurang 0,5 sama dengan 4 i4 sama dengan 3 dikurang 0,5 hasilnya 2,5 bagaimana? sudah oke? iya pak oke kalau sudah kita balik disini tadi arus dan tegang sepada hambatan nah ini adalah rangkaian seri yang kiri yang kanan paralel jadi dalam rangkaian itu ada V ada arusnya ada R ada V1 disini I2 ini kita misalkan I1 I1 karena dia masuk ke R1 I1 masuk ke R1 I2 masuk ke R2 disini nilainya V1 karena ngikutin R1 disini V2 karena ngikutin R2 rangkaian resistor 1 resistor 2 hambatan 1 hambatan 2 ini juga gitu jadi ada simbol-simbol nah berikutnya ini saya pilihnya begini ini seri ya ini seri ini paralel ada yang berbeda dengan gambar tadi sebelumnya kira-kira apa dengan yang saya jelaskan sebelumnya ini tadi nah dengan yang ini ada yang bisa menelabak gimana bedanya selain jumlah hambatannya ya kalau tadi 2 sekarang ini 3 ada yang tahu positif letak positif negatifnya ya benar tapi bukan itu intinya ya negatifnya ya betul apa lagi ini apa cuma satu enggak ada I1 I2 oh yang disini yang di kiri iya buat seri terus yang di kanan yang di kanan yang ini ada I1 ada I3 oh iya betul iya betul terus apa lagi ada lagi masih ada lagi ayo apa ya bedanya ya atau sebelah kiri dengan sebelah kanan lah bedanya kenapa jumlah voltnya yang kiri 3 yang kiri 3 voltnya yang kanan cuma 1 oh iya betul sekali jadi ada 2 inti tadi ya 2 inti tadi yang sebelah kiri itu I nya cuma 1 sebelah kanan 3 ya kan nah sebelah kiri V nya 3 sebelah kanan V nya 1 kenapa dibuat seperti itu nah ini jadi pertanyaan lagi kenapa dibuat seperti ini ini V1 V2 V3 yang ini I1 I2 I3 kenapa tidak ditambah disini V1 V2 V3 disini I1 I2 I3 kenapa kira-kira sebelum kita bahas kadangkali ada yang ya feelingnya bagus tebakannya benar atau jangan-jangan sudah baca buku sebelumnya jadi tau konsepnya ayo tebak-tebak ini yang bisa jawab benar nanti saya tambahin nilai IPA nya 7 udah jadi misalkan nilainya nanti ulangan ya ulangan PTS nya dapat 87 jadi 94 gitu 85 jadi 92 gitu ya ya kenapa ini udah tembus 75 orang nih yang hadir baik setelah ini kita bahas kisih-kisih kalau kalau orang kakunisari itu dia tegangannya sama pak sedangkan eh anu pak salah yang sebelah sini tegangannya eh salah ya untuk yang seri ini kuat listriknya itu sama nilainya kalau untuk hambatannya eh untuk tegangannya itu berbeda oh yang seri arusnya sama tegangannya beda kalau untuk paralelnya dia tegangannya itu sama sedang arusnya itu berbeda pak berbeda oh jadi di sini sama arusnya yang berbeda ya iya pak oke jawabnya siapa sopa kan ya iya pak oke benar sekali sopa saya buat catatan dulu ya siapa tahu lupa nanti diingatin ya ya betul sekali sopa jadi gambar ini kan bahwa sebenarnya nilai V untuk R1 R2 itu berbeda makanya dicantumin ada V1 ada V2 V3 jadi kalau kita menyusun rangkaian secara seri ini lampu 1 misalkan lampu 2 lampu 3 maka tegangan di lampu 1 di lampu 2 dan di lampu 3 itu akan berbeda nilainya jadi kalau kita punya alat voltmeter itu kita pasang di sini itu bisa berbeda jika hambatannya itu berbeda ya kalau hambatannya sama sama gak ada masalah jadi bisa berbeda V nya demikian yang paralel kalau paralel itu lampu 1 2 3 itu tegangannya akan sama kalau di sini 10 volt ya di sini juga akan 10 volt di lampu 1 10 volt lampu 2 10 volt di lampu 3 juga 10 volt tapi kalau di sini misalkan ini 10 volt di sini bisa 2 volt di sini bisa 3 volt di sini bisa 5 volt tergantung dari hambatannya tergantung dari hambatannya jadi yang ini tadi ya kaitannya dengan ini nah kaitannya dengan ini jadi jika hambatannya besar maka voltasenya juga besar arusnya kecil ya jika hambatannya besar ada nih jika hambatannya besar maka voltasenya juga perlunya besar arusnya mengalir kecil gitu ya jika hambatan besar ini voltasenya tetap nah arus jadi besar yang di sini kalau di sini kecil yang di sini jadi besar arusnya karena voltasenya tetap R nya besar maka arusnya yang di sini jadi kecil sama dengan ini saya salang ngomong tadi jika voltasenya besar maka arus di sini ya hambatannya ini kita samakan misalnya kita membedakan dibedain F1 misalkan F2 di sini 4 2 kalinya jika di sini voltasenya kan voltasenya tetap jika hambatannya besar di sini maka arusnya akan kecil jadi menyesuaikan dari hambatannya nanti ada simulasinya nanti saya carikan simulasinya jadi benar tadi V nya berbeda yang ini yang yang berbeda akan kita simulasikan kita lanjut ke kisih-kisih dulu soalnya sudah 75 orang cukup untuk membahas kisih-kisih kita lanjut ke kisih-kisih disini nah ini itu kita pending dulu nanti sekalian simulasinya untuk IPA itu diberi jatah 20 soal IPA itu 20 soal ini 5 pertama kita bagi 4 termin jadi 5 pertama bisa jikan beberapa pernyataan tentang pembelahan sel secara mitosis jadi ada mitosis nanti yang ditanya adalah yang mitosis ini C1 C1 saya tandain C2 C1 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 ini artinya cuma mengingat mengingat itu dia sudah diajarin atau minimal sudah ada di buku kalian tinggal ingat aja jawabannya apalagi nanti soalnya adalah pilihan ganda jadi soal nanti pilihan ganda jadi ya tinggal ingat aja teorinya pembelahan sel secara mitosis kalian nanti dapat mengidentifikasi tahap pada pembelahan mitosis di buku paket itu pembelahan mitosis itu ada di halaman 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 5 kalau mitosis itu sekali saja tidak ada dua tahap kalau mitosis yang pakai dua tahap jadi itu aja nanti diingat yang pertama itu provase metafase anafase telofase tomat tomat nomor istilah nomor provase metafase anafase telofase trauma itu aja diingatkan oh provase itu ngapain dia tomat dan seterusnya metafase berjajar nanti kemudian dia mulai terpisah napase telepase itu sudah terbentuk pemisah itu ya itu soal nomor satu jadi udah kebayang soalnya kan oh nanti yang begini jadi harapannya kalian udah gak perlu lagi nanti cari-cari di google atau apalah untuk cari jawaban sekarang sudah tahu, oh ini jawabannya mah ini karena CS1 cuman mengingat saja ada yang bertanya dulu nomor satu ini? oke tidak ada kita lanjut ke nomor dua disajikan pernyataan tentang perbedaan pembelahan sel secara miosis dan mitosis nah ini ada pernyataan pembelahan sel, miosis dan mitosis jadi dua-duanya kalian dapat mengidentifikasi pernyataannya sesuai oh jadi mana yang mitosis mana yang miosis gitu ya soalnya nanti kira-kira jadi misalnya kan gini kromosom berjajar pada bidang pembelahan itu adalah fase-metafase pada mitosis kemudian pernyataan kedua di satu soal tadi ya misalnya kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan itu adalah anafase satu pada pembelahan miosis nah apakah pernyataan itu benar atau salah gitu mungkin seperti itu atau dalam bentuk tabel bisa juga kalian diminta memilih mana yang miosis mitosnya paling tepat dari dua itu bisa membayangkan ya soalnya ya jadi ada tabel misalkan sebenarnya sih yang paling sering itu tabel misalkan nomor satu atau A lah ya A mitosis apa miosis apa gitu kan B miosis pada anafase gimana dan mitosis pada telofase gimana apakah benar gitu kan jadi kemungkinan bentuk soalnya seperti itu kalau menyimak dari kisi-kisi ini ya menyimak dari kisi-kisi ini sepertinya bentuknya seperti itu nah berarti nanti ya ini mengingat juga berarti sudah ada sudah pernah diajarin mungkin di video tutorial yang Pak Imam sampaikan tentang mitosis mitosis ini ada jadi ini C1 cuma mengingat saja nomor tiganya itu masih pembelahan jadi di pembelahan sel ini ada tiga soal kalau kalian menguasai ini insya Allah sudah benar tiga soal nanti disediakan gambar pembelahan sel secara mitosis nah mitosis lagi yang nama 5 tadi kalian dapat mengingatasi urutan tahapan pembelahan mitosis yang tepat nah udah urutannya ini gambarnya begini begini-begini nah udah jadi kalau nanti diacak mana urutan yang benar misalkan nomor satu dua tiga empat itu diacak kalian diminta mengurutkan atau misalkan ada gambar cuma satu potong misalnya yang anafase nah anafase gambar anafase ini adalah urutan keberapa atau dia itu pada tahap apa profase K metafase K anafase K atau kelofase K gitu ya jadi disediakan gambar jadi ada macam-macam variasi jadi gambarnya ada empat-empatnya kalian diminta mengurutkan atau kalau mengidentifikasi urutan bisa juga satu gambar saja yang dicuplik di soal itu kalian diminta menyebutkan itu urutan yang mana profase K metafase K anafase K atau telefase K jadi gitu di nomor tiga itu jadi kalian belajar gambar dari pembelahan seluruh saja ini dan penjelasannya ya itu bisa mencapai tiga soal aih enak banget ini bisa dapat seratus ada yang mau tanyakan dulu dari tiga ini kita diskusi ya jadi kalau bisa itu ya ada respon kalau nggak ada respon saya kesannya ngomong sendiri jadinya oke kita lanjut ke nomor empat nanti file ini saya bagikan juga saya bagikan ke kalian saya berikan linknya bisa link bisa langsung ppt-nya aja saya baginya jika ppt-nya saya bagi supaya bisa baca-baca lagi disediakan data organ reproduksi organ reproduksi itu ada di halaman oh ada dua ya halaman 8 dan halaman eh ya 8 dan 16 oh disini tidak disebutkan apakah laki-laki atau perempuan jadi pelajari aja dua-duanya halaman 8 dan 18 bisa laki-laki bisa perempuan ya selalu disediakan data organ reproduksi laki-laki baru yang dipelajari halaman 8 karena ini nggak disebutin 8 dan 16 dipelajarin sedikit aja ini sudah dibahas juga dengan pak jika data organ reproduksi kalian dapat mengidentifikasi fungsinya nah fungsi-fungsinya itu ada di tabel halaman 9 untuk yang laki-laki dan tabel halaman 16 untuk dan panah-panahnya ada di samping tandain di bukunya halaman 8 atau 16 atau buat di catatan oh nomor 1 itu ini kalian buat catatan sendiri jadi nanti nggak perlu membaca ini lagi kalian sendiri oh nomor 1 nanti jadi gini ya soal nanti bukan berarti nomor 1 itu pasti ini karena bisa jadi nanti diacak kalau soal-soal bentuk ini apa namanya online ini biasanya sih teracak biasanya tapi nggak tahu ya makanya bisa jadi nomor 1 nanti adalah soal nomor 5 jadi ini ini adalah urutan urutan kisih-kisihnya tapi di soal nanti ya bisa jadi teracak karena sistem kan sehingga kalau kalian duduk bersebelahan itu bisa jadi soalnya beda teracak saja bukan bukan teksnya yang berbeda tetapi urutan nomornya yang berbeda oke itu nomor 4 yang saya sudah bisa mengerti jadi fungsi dari organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan kalian buat catatan oh ini tentang ini itu ada di halaman ini yang perlu saya pelajar itu adalah fungsinya karena disini disini gak ada gambar di buku mandiri ada pak maksudnya di mandiri ada apanya mandiri biologi oh iya sama di buku paket juga ada tabelnya ini di buku paket halaman 9 ada tabelnya juga ada tanda panah misalnya tercover di buku mandiri pun ada di buku paket pun ada atau mau cara di internet pun ada tapi ini tidak bisa saya prediksi apakah laki-laki apakah perempuan yang jelas ini adalah organ reproduksi sedikan data organ reproduksi jadi tidak ada gambarnya jadi kalian tidak ditunjukkan gambar itu misalkan itu adalah apa nama organnya maksudnya buat apa jadi bukan gambar kayaknya karena data saja misalkan disebutin organ reproduksi endometrium itu maksudnya buat apa dan seterusnya jadi ada beberapa ini adalah C1 juga C1 berarti ya mengingat mengingat oh ini penyebut ini oh ini penyebut ini oh ini penyebut ini minimal kan saat itu kalian kuasai entah laki-laki entah perempuan sesuai kelamin masing-masing kan oh kalian bisa mengingat-ingat oh ini penyebut ini itu minimal bagus-bagus kalau hafal dua-duanya itu nomor 4 C1 mengingat juga nomor berikutnya nomor 5 disediakan gambar proses spermatogenesis gambar ya gambar spermatogenesis itu ada di halaman 2 oh halaman 14 buku paket ya ini kita bisa buku paket karena saya pegang buku paket jadi saya jadikan alas untuk ini mouse karena buku paketnya adalah lapisan plastiknya jadi saya pegang kalau ini enggak ada jadi boleh disediakan gambar spermatogenesis di halaman 14 buku paket di mandiri juga ada kemudian kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang dimaksud oh bagian-bagiannya jadi di gambar itu kan ada awalnya itu ya dari proses awal dia menghasilkan spermatozoa itu ya prosesnya dari testis kemudian tubulus itu diperbesar jadi gambarnya seperti itu nah bagian irisan merintang itu diperbesar lagi menjadi gambar yang ketiga itu nah ketiga itu ada macam-macamnya ada spermatogonium ada kemudian dia bermitosis ya bermitosis seperti yang tadi ada gambar spermatosit primer bermiosis dia misalnya kemudian spermatosit sekunder itu yang N saja dan yang bawahnya itu N lagi jadi dua-dua itu pasang-pasang juga itu spermatit yang paling bawah adalah spermatozoa ini gambar yang diperbesar tadi ya dari epididymis itu kemudian diperbesar menjadi itu ada di dalamnya ada tubulus seminiferus itu nah dipotong melintang gambarnya kira-kira seperti itu dan itu diambil diperbesar nah terlihatlah adanya spermatogonium dan lantus primer sekunder spermatib dan spermatozoa nomor 5 C1 mengingat juga kalian disini mengidentifikasi oh mengidentifikasi berarti ya cuman yang itu tuh apa gitu ya jadi ada gambar nah yang itu apa namanya atau prosen mitosis k atau yang itu adalah spermatozoa sekunder primer atau spermatozoa jadi nomor 5 itu ada gambarnya nanti ya bisa gambar dari tubulus seminiferusnya secara umum atau yang sudah diperbesar itu ya yang melintang diperbesar menjadi terinci itu ada spermatozoa dan seterusnya nomor 5 itu begitu ada yang bertanyakan dulu tentang ini Pak saya mau bertanya Pak boleh sebutkan nama kelas tanggal lahir nomor sepatunya juga gak ya bicarakan nomor sepatu siapa ini gak usah ya silahkan tanya aja saya dari Abdillah kelas oh iya Abdillah sekadilah ya silahkan tanya cepat jalan aku jalan-jalan jalan-jalan gak jadi nanya nanti ini kera-kera macam-macam pak gede gede ya saya cepat dulu ya gak apa-apa dah nanti depending nanti kalau mau tanya di sesi berikutnya masih ada lagi ya insya Allah oke kita lanjut dulu sambil diingat-ingat itu lima awal kita lanjut lima kedua satu-satu kita bahas supaya gak kalau tulisannya langsung muncul semua kayaknya ruwet kita muncul satu-satu nomor enam disajikan informasi terkait fase menstruasi fase menstruasi itu ada di haraman 22 kuku paket siklus menstruas laki-laki harus belajar juga ini nanti kalian diminta mengidentifikasi fase-fase yang sesuai ya ada beberapa fase ya mulai dari peluruhan dan seterusnya itu ya sampai fase pembentukan kembali di buku ini dijelaskan di buku ini pasan menstruasi proliferasi sekretari oh iya ini dari sebesarnya aja yang dibahas itu peluruhan langsung di halaman itu langsung fase menstruasi pada hari nol itu jadi peluruhan jatuh itu ya fase menstruasi itu terlepas sehingga ya harus dikeluarkan luruh menstruasinya itu luruh atau kita menemangnya menstruasi itu pada hari ke-0 sampai hari ke-5 biasanya makanya itu proses itu bisa sampai seminggu kadang-kadang tergantung lah biasanya 4-5 hari juga sudah selesai ada juga kemudian setelah luruh itu ada fase proliferasi jadi karena luruh itu kan dia mulai terkikis sehingga ada proses penebalan kembali ah udah udah dijelasi sama Pak Imam kalian amatin saja nanti intinya saya bahas kisih-kisihnya Pak Malam jelasin informasi terkait fase menstruasi dan mengidentifikasi fase-fase nah gitu jadi pada misalkan di nomor 10-14 hari ke-10 sampai 14 itu fase-nya apa gitu ya namanya nah pada saat itu bagaimana prosesnya gitu identifikasi sesuai jadi ya atau misalkan di gambar itu disebutkan fase di mana terjadi penebalan ting rahim itu yang mana gitu ya apakah fase menstruasi proliferasi atau sektor soalnya kira-kira seperti itu karena disini cuman disajikan kalian dapat mengidentifikasi fase-fase yang sesuai dan C1 jadi cuman mengingat saja apa yang kalian baca diingat untuk dijawab nanti di soal jadi cuman begitu saja lanjut disajikan gambar siklus oh lagi proses yang terjadi katanya dengan hari oh kalau ini harinya oh jadi yang soal ini gambar ini oh yang nomor 6 tadi gak ada gambarnya disajikan informasi saja yang nomor 7 baru ada gambarnya jadi ada dua soal tentang men menstruasi ada dua soal yang satu data saja informasi saja misalkan dia diceritakan hormon estrogen dan progesteron ini akan mencuri untuk menebal itu ada di fase kalau yang ini ada gambarnya nah kalian minta mengidentifikasi dengan harinya pada saat 14-15 itu pasanya gimana itu C1 juga mengingat itu untuk 7 6 dan 7 itu tentang siklus menstruasi halaman 22 dan seterusnya ya 22-23 itu penjelasan lanjut ke nomor 8 ada gambar organ reproduksi gambar organ reproduksi ini tercecer dari yang Pak Ditu ya ini sama dengan yang tadi ini seharusnya jadi satu di sana tadi di nomor ini tadi dia tercecer dia salah dia seharusnya beda kalau Ipak satunya di itu buat cowok yang tadi buat cewek yang barusan yang nomor 8 boong ini kan disajikan data organ reproduksi nah ini data saja nomor 4 ini nah yang nomor 8 ini ada gambarnya nah jadi organ reproduksi nanti ada dua soal yang satu pakai gambar yang satu tanpa gambar nah tapi gak tahu ini laki-laki apa perempuan bisa jadi kedua soal nanti itu laki-laki bisa jadi berbeda oke begitu mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk mengidentifikasi fungsinya oh jadi misalkan gini misalkan di halaman 8 ya di halaman 8 itu ada misalkan yang ditunjuk adalah nomor bagian E misalnya nah E itu gimana gambar misalkan mengidentifikasi fungsi fungsi dari bagian E itu apa gitu ini kan ada untuk keterangan fungsinya di halaman 9 itu ada fungsinya ada misalnya katakanlah yang mana ini nomor yang u-meter saluran yang terdapat dan bukan ini merupakan akhir dari saluran yang terakhir itu di nomor B B B itu fungsinya bagian bagian yang digambar dapat mengidentifikasi fungsi bagian oh iya fungsinya nah yang B itu fungsinya apa gitu tadi ya jadi adalah saluran merupakan akhir dari saluran reproduksi saluran keluaran sperma dan urin yang B misalnya dan seterusnya jadi gitu ya itu salah satunya jadi nanti ya kalian belajar yang ini halaman 8 sama 16 itu ada 2 soal yang satu berupa data yang satu berupa gambar oke kita lanjut dulu nanti kalau tanya-tanya saja ya di stop saja nomor 9 disajikan data beberapa penyakit menular penyakit menular itu ada di halaman 35 pak 35 oh iya itu beberapa ada IP ada genor spilis herpes kemudian epididimis dan lain sebagainya kalian diminta mengidentifikasi kenapa ya misalkan gini pertanyaannya itu misalkan gini penyakit yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem imunitas atau kerana tubuh penderita itu adalah apa gitu ya oh itu adalah IP gitu atau mungkin soalannya penyakit menular penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri treponema polidum nah itu apa itu IP itu nularnya kayak apa kenapa IP itu kayak apa kalau nular nah ini terkait ini kan terkait dengan penyakit menular seksual berarti ini otomatis kaitannya dengan organ atau atau ya yang paling mungkin berhubungan pak ini terlalu kenapa oh itu jadi disebabkan karena berhubungan gitu ya utamanya berhubungan tapi kan bisa saja misalnya katakanlah IP hubungan badan tapi kan darahnya itu sudah terkena virus itu misalnya dia menggunakan cutter atau apalah silat atau apa ketika terluka apa namanya depresinya ya bisa suntikan juga bisa betul misalkan habis nyuntik orang yang IP habis itu dipakai suntikannya untuk orang yang itu juga bisa tertular memang yang utama itu ketika berhubungan badan tapi bisa saja tidak berhubungan juga bisa ya tadi suntikan tadi atau misalkan menggunakan alat yang sama misalkan buat mentato itu kan pakai jarum juga atau mungkin buat itu atau melukai badan misalkan ya kalau penggunaan alat makan itu bisa menular ya Pak penggunaan alat makan yang sama tergantung ya tergantung tergantung jenisnya kalau seperti IP ini dia itu ke darah ke darah dan saluran-saluran yang ada di dalam tubuh jadi bisa melalui darah bisa juga kelenjar-kelenjar sehingga kalau menggunakan alat makan yang sama ya bisa jika belum dicuci sama karena kan dia punya kelenjar air liur tuh ya jadi ketika dia makan pakai sendok misalnya kan nah itu kan kelenjar air liurnya kan mungkin tersisa di sendok tadi dipakai lagi dengan orang lain makan bisa juga menularkan jadi dia ada di kelenjar dan di darah itu bisa menularkan seperti itu bisa alat makan yang sama-sama tapi kalau dicuci karena kan bakteri itu kan akan luruh dia seperti penjelasannya virus corona itu loh bentuknya kan gitu tuh ada bentuknya ketika dia terkena sabun dia akan luruh ya kan rontok jadi dia gak berbentuk virus lagi hancur badannya tuh hancur ya seperti gunung kena bom gitu hancur ada lagi lanjut ini sudah 9 lewat 18 kita lanjut ya kalau enggak selesai menariknya ya nadir setelah PTS santai saja lanjut di nomor 10 disajikan ya disajikan beberapa penyelatan terkait upaya menjaga kesehatan di sini terkait produksi halaman 39 tuh ada 7 ada 7 itu ya pernyataan yang sesuai tuh yang A misalkan menggunakan celana dalam yang berbahan katun hindari bahan yang bersifat panas kurang menyerap keringat dan berbahan ketat nah ini siapa yang pakai ketat ketat ini itu tidak bagus ya tidak bagus karena kasian kan kayak kalian saja kalau pakai pakaian ketat kan susah bergerak jadi itu kemudian yang B membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi tuh makanya habis buang air kecil itu ya usahakan dicuci dibersihkan minimal itu dilap langsung disimpan saja nanti bisa menyebabkan penyakit karena akan ada yang tertinggal biasanya karena yang kita keluarkan itu kan zat sisa kotoran otomatis namanya kotoran pasti ada sedikit banyak ada bakteri bakterinya oke berdialaman 40 kalian diminta mengidentifikasi yang benar yang sesuai itu gimana misalkan ada pernyataan untuk menjaga untuk mencegah penyakit patis reproduksi manakah yang benar pakai pakaian yang ketat B tidak mengganti celana hingga seminggu celana dalam hingga seminggu misalnya pemakaian seterusnya mana yang tepat kalian diminta memilih yang sesuai gitu ya oke 10 kisi sudah kita bahas mudah-mudahan tidak ada masalah kalau bisa kalian buat catatan ya catatan sendiri oh ya ini tuh ini jadi enak pelajarnya kalau bahasa kalian tuh enak ini kan bahasa kisi-kisi ya bisa juga beberapa penyataan upaya kalian diminta repot lagi kalau bahasa kalian sendiri ya kalian yang mengerti yang mengerti kalian ya kalian sendiri gitu ya oke so far nanti tadi kan saya janjikan dapat tambahan 7 ya nanti kalau seandainya ulangannya dapat 100 nggak usah ditambahin ya repot dirapot nanti oke kita lanjut nomor 11 disajikan gambar alat yang bekerja berdasarkan prinsip listrik statis gambar alat yang bekerja dan listrik statis kalau miskin prinsip kerja alat tersebut oh alat yang bekerja berdasarkan listrik statis ini ya macam-macam ya ada sisir ada balon kemudian penggaris atau kalau alatnya yang alat untuk mengetahui tidak ada tidak ini itu ya berarti elektroskop ada di alaman 167 tapi bisa saja itu penggaris juga bisa ya bisa penggaris bisa apalah karena dia juga kan alat yang bekerja berdasarkan prinsip listrik statis oke lanjut ada pertanyaan gak ada ya lanjut nomor 2 terkait peristiwa listrik pada benda oh ini baru terkait peristiwa listrik listrik pada benda ini bisa saja seperti petir nah peristiwa yang terjadi gimana petir itu atau ya tadi misalkan penggaris digosok dengan kain apa yang terjadi gitu ya atau kaca batang kaca digosok dengan pen sutra apa yang terjadi gitu karena penggaris peristiwa yang terjadi setelah setelah proses tadi itu atau pada saat proses itu gitu yang nomor 12 kalau nomor 11 ini kayaknya elektroskop deh soal ini kayaknya ini alat elektroskop deh kayaknya ini gimana prosesnya ya kayaknya nomor 11 ini elektroskop ada gambar elektroskop nah kalau 12 nah ini baru peristiwa macam-macam ya petir penggaris apalah tadi yang sudah disebutin itu nomor 12 nomor 13 disediakan informasi terkait hukum kolom hukum kolom itu ada di halaman 170 oke saya 168 sampai 177 tapi 177 nah ini C3 poin tadi C2 ya C2 itu kalian mulai menjelaskan makanya menjelaskan ada penjelasan disitu berarti ada penjelasan kalau C3 ini kalian menentukan diatasnya dari C2 C1 C2 C3 jadi menentukan biasanya menghitung biasanya itu tapi karena ini mengidentifikasi pernyataan yang sesuai berarti pernyataannya itu terpuntal terpelilit nah itulah bahasa sederhananya hukum kolom itu tentang apa sih nah hukum kolom itu kan begini semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya ada di halaman 170 ya bunyinya semakin besar bermuatan kedua benda semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut atau dalam bentuk lain muatan sejenis tolak menolak muatan tidak sejenis tarik menolak itu juga merupakan pernyataan dari kolom jadi semakin besar jarak dua benda maka semakin kecil gayanya jadi dua benda semakin dekat akan semakin besar positif negatif semakin jauh akan semakin lemah gayanya jadi kalau yang LDR LDR itu biasanya kemungkinan putusnya lebih besar dibandingkan dengan yang dekat jadi benda kalau dekat muatannya berbeda itu akan besar berbeda atau sama yang muatannya semakin dekat dia akan semakin besar gayanya baik kayak tarik menariknya kalau tidak sejenis sejenis berarti gaya tolak menariknya semakin besar gitu ya C3 identifikasi pernyataan jadi pernyataannya ini harus dicermati dengan sama karena ini C3 bukan C2 atau C1 C3 itu harus dicermatin jadi kalau begini dampaknya gimana nah gitu kalau C3 itu kalau C2 kalau seperti ini jadinya begini itu C3 jadi lebih lebih bernalar bahasanya lebih bernalar ya kenapa oke lanjut suaranya putus tadi maksudnya gak jelas kita lanjut ke nomor berikutnya disajikan data gaya elektrostatik diantara 2 muatan besar gaya C4 C4 lagi C4 itu gini ya eh saya bukain C4 itu misalnya dicontoh soal nomor 171 171 itu C4 itu nomor 1 itu C4 111 itu contoh soal untuk C4 gimana yang dimaksud dengan C4 itu jadi misalnya gini kalau kalau kisah yang punya buku sambil dibuka ya misalkan di nomor 1 misalkan di nomor 1 itu nilai kinya ada misalkan 10 kolom nilai Ki2 5 kolom jaraknya 5 meter kinya sekian nah itu C3 artinya kita gak perlu merubah Ki1nya ada Ki2 ada jaraknya ada gak perlu dirubah satuannya yaudah tinggal nyelesain itu C3 nah kalau C4 ya seperti ini jaraknya 2 cm berarti harus kita rubah dulu ke meter itu C4 namanya kalau kita pakai yang 2 pasti salah hitungan kita jadi C4 itu diatasnya C3 jadi dia perlu satu tahap dulu untuk bisa menyelesaikan yang diminta jadi harus menyelesaikan satu tahap dulu baru bisa itu C4 namanya jadi soal ini C4 berarti kemungkinan jaraknya yang 2 cm atau muatannya yang misalkan muatannya 10 mikro kolom berarti kan harus dirubah dulu kolom 10 x 10 6 kolom itu tahap ke C4 seperti itu gitu ya suara saya masih ada kan masih pak siapa tahu tiba-tiba hilang saya ngomong sembi-ibu oke lanjut itu nomor 14 jadi nanti ya soalnya seperti ini ya gaya elektrostatik berarti R sama dengan K dikali ke 1 kali ke 2 dibagi R pangkat 2 jadi ini nanti soalnya nah cuman kan angkanya gak ada latihan aja latihan sendiri aja yang lalu juga ada di video tutorial saya bahaskan yang di soal nomor yang ini juga saya bahasin pernah terus yang di halaman 1 2 2 2 2 3 saya bahaskan kalau gak salah kita lanjut ke nomor 15 oh 15 cempat lagi yes disajikan data 2 muatan yang menggaya menentukan gaya yang dialami kedua terima kasih terima kasih terima kasih Keluar Maaf ya saya mute semua Saya mute semua Jadi kalau mau komen ya Dinyalakan dulu Oke kita lanjut lagi Oh ini Saya salah persepsi nomor 14 Jadi gini Nomor 14 itu disajikan Data geostatic Ada datanya ya F nya ada berarti kan Data gayanya Jadi besar gayanya ada Kalian diminta mengalami Besar gayanya Gimana dampak terhadap gayanya Jika Jaraknya diubah Tadinya misalkan 2 cm Jadi 4 cm Atau dari 2 cm Jadi 1 cm gimana terhadap gayanya Nah cuma seperti itu aja Nomor 14 ini Tapi tetap juga ini analisis Karena kalian Tidak bisa menyelesaikan Jika tidak ada satu tahap sebelumnya Oh kalau seperti ini Dia besar gayanya sekian Maka kalau jaraknya diperbesar Gayanya jadi sekian Oh kalau jaraknya diperkecil Gayanya jadi sekian Nomor 14 Nah nomor 15 Baru soal yang ini 171 ini Disa jika data 2 muatan Yang mengalami gaya Bisa gaya tarik menarik Bisa penolak ya Tergantung Kalian dapat menentukan gaya yang dialami Nah ini baru F ini tadi F sama dengan K Dikali ke 1 Dikali ke 2 Dikali ke 2 Dikali ke R kuadrat Sebenarnya yang nomor 14 ini Juga demikian Tetapi ini hanya dirubah Jaraknya saja Kalau jaraknya dirubah Gimana yang terjadi Ini mirip seperti soal Di nomor Pilihan ganda Pilihan ganda Soal nomor 4 Nah itu Kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula Nah seperti itu kira-kira Kayaknya soalnya sudah pernah kita bahas juga deh Di mana ya Ada saya bahas kan Seperti itu Nomor 14 itu Seperti nomor 4 Di pilihan ganda Halaman 192 Nah kalau 15 Itu soal seperti Halaman 171 Gitu ya Oke Ada yang mau tanyakan dulu Gak ada ya Kita lanjut lagi Masih ada 5 soal lagi Kita bahas ke sini 16 Disajikan data terkait Medan listrik Medan listrik Medan listrik Kita ada di halaman 172 C3 Oh C3 ini mah Langsung saja E sama dengan K dikali Ki Dibagi R pangkat 2 Atau E sama dengan F Dibagi Ki Lihat Terkait Oh gak tahu ini yang mana yang dipakaiin Bisa jadi Soalnya yang nomor 1 Ya Atau bisa jadi Soalnya terkait Yang Persamaan Halaman 173 Ini loh yang Bisa jadi ya Yang Gini Yang berapakah besar Kuat medan listrik Yang dirasakan Muatan uji B Oleh muatan A Gitu ya Bisa yang seperti itu Atau langsung Ada gaya Ada Berapakah medan listrik Yang dirasakan oleh Muatan Yang terpisah jarak Nah Gitu juga bisa juga langsung Jadi muatannya diketahui Konstantannya diketahui Jaraknya diketahui Nah pakai persamaan Yang halaman 173 Itu juga bisa Atau Yang di halaman 174 Contohnya Nomor 1 itu Dan di 1 75 Di latihan Soalnya itu Sudah kita bahaskan juga Itu insya Allah Itu ya Nomor 16 C3 Nah C3 ini Gak perlu Merubah satuannya Jadi ada Berapa C nya Ada berapa F nya Kalian tinggal cari Medannya F per Q Gitu doang Nomor 16 C3 17 C1 Gampang Mengingat saja Informasi prinsip kerja sarap Oh sarap Sarap itu ada di halaman 178 Prinsip kerja sarap Yang dimaksud Prinsip kerja sarap Prinsip kerja sarap itu Misalnya gini ya Kan ada sarap itu Ada sarap otonom Ada Sarap sadar Gitu ya Nah itu Kalau otonom itu gimana Kalau sadar itu gimana Itu prinsip kerjanya Ada yang langsung Kreatif Ada yang Dia pergi proses dulu Dan seterusnya C1 Meningat saja ini Lanjut 18 Gambar sel sarap Gambar sel sarap Ada di halaman 182 Fungsi bagian yang ditunjuk Oh mengidentifikasi fungsinya Fungsi Oh jadi misalkan bagian Ini halaman 182 ya Katakanlah yang Yang apa ya Yang 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 G lah Yang G Halaman 182 ya Yang G Yang G itu apa? Ada yang tahu? Sel sakwan Sel sakwan Yang G bukan Sel sakwan Oh Sel sakwan Ada lagi yang lain? Yang Sel 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 Ada lagi yang lain? Yang G ya Google G Takutnya Terdengarnya B D Karena mirip-mirip ya G Google 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 Yang G itu adalah Ya betul Selubung Mielin Fungsinya buat apa? Percepat Impuls Jadi di dalam itu ada Loncatan Seperti di gambar 183 Ada loncatan Muatan itu loncat Karena ada selubungnya Dia Bisa vakum Jadi bisa loncat Laju gitu Dibandingkan dengan yang di luaran Tidak ada selubungnya Percepat Impul Sarap Dengan bantu Dia ada loncatan Ada loncatan Jadi lebih cepat Terus Selubung Mielin Fungsinya Gitu Gitu ya Nomor 18 Easy lah Ya diingat Dihapalin aja nih Oh iya Yang lalu itu Sekarang kita bahas ya Yang F Yang F itu jawaban kalian kemarin Waktu soal Pelatihan itu apa? Ada yang jawab Dendrit Ada yang jawab Akson Apalagi yang marah Perhatikan Itu di Hah? Kalau nggak salah soalnya Kemarin itu Kemarin itu Yang bagian F itu Di soal itu Saya berikan F itu ada yang tahu F itu apa? Sinapsis Gambar F itu ya Sinapsis Ya betul Sinapsis Nggak ada di sini Di fungsinya itu Nggak ada ya Sinapsis itu Tambahin aja Sinapsis itu Adalah menghubungkan Dua Akson atau Dua sel syarab Pertemuan antara Sel syarab satu Dan sel satu lainnya Itu sinapsis Yang nggak ada di sini Fungsinya Itu sinapsis Ada yang benar juga sih Tapi banyak yang Jadi gitu ya Jadi ada gambarnya Kalian mengidentifikasi Yang G itu apa? Yang D Dan seberusnya Dan seberusnya Oke lanjut ke nomor 19 Di sini kan data peristiwa Terkait Gerak Yang diakibatkan Fungsi syarab Jadi kalau menurut Fungsi syarab yang dimaksud Fungsi syarab Gerak Ya itu tadi ya Gerak itu ya Berarti kan ada gerak yang Otonom tadi itu Berarti ke 17 tadi apa ya? Prinsip kerja syarab Sama juga ya Beda-beda tipis Fungsi syarab yang dimaksud Oh fungsi syarab Terkait dengan gerak ya Misalnya kan ada Afektor Itu ya Ada resektor Aferen-aferen gitu Pak Pak Ya yang itu Jadi ada yang meneruskan Ada yang menerima Ada yang eksekusi Gitu ya Syarab terkait dengan gerakan Gerakannya kan begitu Kalau mengingat dari Melihat dari kisik-kisinya Jadi seperti itu Fungsi syarab Terkait dengan gerak Yang ditimbulkan Ya itu Mudah-mudahan gak keliru Terakhir Di situ mendata hewan Yang mempengaruhi Oh hewan Nah ini gak saya jelasin Eh saya jelasin Tapi singkat-singkat saja Karena bisa dibaca-baca Hewan C2 Listrik statis pada hewan Yang dimaksud Nah mereka akan dibawa lagi Gajah Dimana letak Letak Elektrasinya Apa di seluruh tubuh Apa di ekor Apa di Belah lainnya Apa di Apa namanya ini Sisiknya Apa di mana gitu ya Nah ternyata Dia ada di bagian ekor Bukan di belah lainnya Di bagian ekornya Mendeteksi Bisa mangsa Bisa juga predator Itu ikan belah gajah Ada ikan parilistrik Nah ikan parilistrik ini Ada di mana Ada di kedua sisi Kepala Besarnya berapa 220 Seperti listrik PLN Jadi jangan Serta-merta ikan pari Pegang ya Karena ada pari listrik Ada pari yang biasa Terus pari itu juga beracun Di Ekornya itu Bahaya Jadi kalau gak hati-hati Bahaya Ada Yukupala Marti Dan seterusnya Ini juga ada pertanyaan Kemarin itu Yang kayak apa ya Soalnya ya Itu ada yang jawab Yukupala Marti lah Ada apa lagi ya Ya pokoknya tentang ini ya Tentang hewan-hewan Nah itu aja lah Dan saya Yang mana Oh yang disoal itu Pak Kalau bulut listrik Kesetrum ditambah gak Pak Iginya Pak Kekuatan Gimana Belut listrik Kalau bulut listrik itu Kesetrum itu Bisa nambah atau mati Pak Oh bulut listriknya kesetrum Jadi ada orangnya trum Ada bulut listrik gitu ya Gitu Pak Oh gak Ya dia kesetrum lah Ya tapi Menambah kah Atau mati Oh enggak Bisa mati Sebenarnya Netrum itu Kalau Ikan yang besar Itu gak ngefek Jadi netrum itu Hanya berdampak Pada ikan-ikan kecil Sebenarnya Nah kalau Tapi kok saya Lihat di video Banyak Kesetrum juga Pak Ya Sedang lah Ikan sedang Kalau ikan besar Kayak belut itu Kan besar itu Apalagi belut yang sudah Kalau anaknya belut Ya mungkin kesetrum juga Saya membayangkan tadi Belut yang besar Kenapa? Belut itu ikan apa cacing? Ya belut ya belut Jadi sejenis ikan Maksudnya Ya dia bukan cacing Dia Insang Punya insang Ya belut Tetapi bodinya Seperti Ular Atau seperti Cacing Belut itu reptil gak Pak? Belut Belut bukan reptil Dia ya Bisa berenang Oh iya Tapi dia Ada insang Ya iyalah Belut tapi dia insang Yaudah Pak lanjut Pak lanjut Oke Ya Tadi saya mau bahas apa ya Oh tadi Nyetrum tadi Nah nyetrum itu kan Itu biasanya diperuntukkan Buat Ikan-ikan kecil Atau sedang lah ya Telapak jari Telapak tangan lah ya Paling banter sih gitu Kalau lebih besar lagi Ya Gak terlalu ngefek Ya ke strum juga lah Tapi Ya mirip seperti ginilah Misalnya kita megang Apa ya Yang strumnya kecil ya Ya pokoknya listrik yang DC itu Biasanya strumnya kecil Baterai rangka itu Ter strum Tapi gak ngefek Kalau PLN ya Baru terasa Nah gitu juga dengan Ikan kecil itu Bagi ikan kecil itu Ketika kena strum itu Bisa pingsan Bahkan kalau ukuran yang sangat kecil Bisa langsung mati Tapi biasanya Dampaknya sih Efek kejut aja Pingsan saja Ya Tapi kalau lewan besar Ya Dia terasa juga Tetapi dia bisa menghindar Bisa lari gitu Kalau ikan kecil itu Langsung Langsung pingsan Timbul jadi Atau loncat gitu Bisa moncat kaget Setrum Moncat Ya gitu Efek kejut Kalau ikan yang besar ya Apa pak Gimana Ini Kalau ikan cupang itu Itu termasuk ikan kecil Atau ikan besar pak Kecil Kecil lah Ikan kecil itu yang Di bawahnya Kalau segini Yang setelapak ini Itu sedang Masuk sedang Lebih dari ini ikan besar Oh itu termasuk Sedang ya pak Yang kayak gitu pak Ya sedang Sedang Jadi kayak Yang kayak ikan Di party Itu Ikan kecil itu pak Ya Kayak teri gitu Ya kalau ke setrum ya Bisa mati langsung Minimal Pingsan lah Oh pingsan Dibawa ku rumah sakit Udah usah Nanti dia sadar sendiri Ada sih Di lempake itu Ada Namanya Puskesmas Hewan Puskesmas Khusus hewan Oh itu Ikan juga Bisa lah pak Dirawat Yang gak tau Tergantung dokternya Mau gak Kalau suruh Bawa buang aja Biasanya kan Biasanya sapi Ternak-ternak Keduluh sapi K Gambing K Itu kalau sakit apa Bawa ke pusuan Situ Ada di lempake Mungkin di lempake Ada yang ada Saya nih Adek saya nih Hewan juga pak Ya sama Kamu hewan apa Bukan Bukan lah Terus Terus dari golongan apa Kalau bukan golongan hewan Saya tanya Golongan ada lima tuh Ada pilung Kingdom Bukan ada lima Ada pilung Animalia Terus jamur Bukan Yang lima 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 Kingdom itu Kalau bukan Masuk yang hewan Masuk yang mana Masuk jamur Masuk tumbuhan Atau masuk Apa lagi dong Bakteri Kita ini Masuk kategori Hewan Animalia Gak ada Kingdom Manusia Gak ada Jadi kita ini Masuk kategori Hewan Masuk mau disamain Dalam tumbuhan Disamain dengan Jamur Bakteri Enggak kan Kita masuk Kingdom Animalia Ya hewan Kita ini Hewan Berdasarkan Bahasa Biologis Dengan karakteristik itu Kita disamakan Dengan hewan Karakteristiknya Santai aja Dikatain Kambing Itu teman kita Ya tumbuhan Juga Ya lanjut Ada yang mau Tanyakan lagi Tidak terasa Sudah tinggal 12 menit lagi Pak Saya mau nanya Ya Itu pak Yang Saraf sadar Saraf otonom Carinya dimana ya Pak Di buku Tidak ada Di internet juga Carinya Apa Yang keluar Apa Iya kan Cari di youtube Pagi Di sarap sadar Itu dimana ya Saya carikan Di buku dulu ya Oh Bapak punya channel youtube Parah bapak Ini saya bertanya pak Ya kenapa Iya gak ada ya di bukunya Iya pak Di internet juga gak ada Susah nyari Iya pak Ini saya nyari juga gak ada Ini pak Ngosod Di youtube juga gak ada pak Gini ya saya Saya bukain file saya Pas ada lah di youtube gitu Susah pak Susah pak Nyarinya Iya pak Nyarinya tapi susah pak Iya pak Saya aja nyari pula Iya berbeda-beda Jadi Pembahasannya juga Kurang Oke Ini saya bagikan Kita bahaskan lagi sedikit ya Ngari di buku gak ada soalnya Iya gak ini Ini gak ada juga pak Ini ya Iya ya sudah Ini ada Ini ada Starop Sensory Motor Menghubung Adjustor Kemudian Ini Mana tadi ya Nah ini ya Ada yang sadar Ada yang otonom Iya gak ada disitu Tapi ya perlu kalian tahu gitu Karena Starop kita itu Ada dua Tua cara meresponnya Ya jadi ketika kita Ya seperti ini lah Saya menggerakkan tangan Ini kan perintah dari otak Berarti dia yang Sadar Kalau saraf otonom itu kayak jantung Iya pak Gimana kayak apa Kalau Jantung itu berarti termasuk saraf otonom 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 Tanpa kita perintah Tanpa kita perintah Terus bekerja Jantung Paru-paru Lambung Itu otonom Ya sistem kerjanya ya seperti ini Iya gak ada di buku-buku Tapi perlu kalian tahu Karena Kalau ini tidak saya sampaikan Tidak ada di bab-bab lain gitu Jadi Makanya perlu saya tambahkan sekalian Ya sama dengan Bab-bab tentang tadi Listrik dinamis itu kan Di buku gak ada contoh soalnya Saya tambahin Contoh soalnya Ya karena Kalau mengandalkan buku paket saja Sedikit banget Sedikit Jadi ya seperti ini Saya tambahin Ya ini Ada di internetnya Ada kok Saya juga cari di internet Mungkin Enggak-enggak Salah ini Kita lupa Namanya Sarap Sadar Sarap Otonom Ada lagi Ini Fungsinya Ya Tetap besar Tetap penginya Sumsum lanjutkan Gondolak-gondolak Tetap kecil Fungsinya Terus ini Ya sama Fungsinya juga Ada Sorry Aferen Ada motor Eferen Kalau ini dari reseptor ke pusat Kalau ini dari pusat ke efektor Yang ini tadi ya Nah dari reseptor ke otak Dari otak ke efektor Di dalam Receptor Receptor Dari Menghubung Investor Ini bagian-bagiannya Dan seterusnya Ya begitu Untuk kisi-kisi Ada lagi Nah ini ya Kategori CM4 Seperti ini Yang soal di buku itu kan ini kalau begini hilang makanya gitu jadi seperti di buku itu yang ki ya harus dirubah dulu ini nilainya berapa? oh ini berarti 2 ki berarti 2 dikali nilai ini berarti ki 2 nya itu ini ini C4 namanya dari cm dirubah ke meter C4 kalau C3 ya sudah meter sudah ini tadi itu C2 ya yang saya harap oh cuma menjelaskan saya harap menjelaskan ada lagi? enggak ada pak oke saya mau menjelaskan yang ini tadi saya jelaskan ini kaitannya tadi terhadap mananya tadi yang dijawab kalau benar tadi itu nah ini terkait dengan ini ini ada ada simulasi nya enggak bisa dibuka soalnya di anus itu apa namanya di powerpoint jadi gini ini voltasor nya kita perbesar ini hukum om ya yang tadi itu loh kan ada kan ada kalau rangkaian listrik seri itu V nya berbeda I nya sama itu ya kalau rangkaian seri kalau rangkaian paler I nya berbeda V nya sama gitu kan ya ini logikanya itu begini kalau V nya besar maka I nya jadi besar V nya kecil R nya kita buat kalau R nya besar maka arusnya gimana kalau ini nya besar arusnya nanti jadi gimana besar apa kecil ini kita dampaknya kesini deh kalau ini besar maka V nya akan besar ya R nya besar V nya besar I nya jadi kecil sebenarnya tetap aja karena gak ada gak ada I disini ada voltasor I nya jadi kecil kalau nilai V nya oh nilai V nya tetap 64,6 kalau R nya kita buat besar jadi kecil nilai V ini jadi besar arusnya jadi besar kalau hambatannya kecil nah tadi itu kan ada tembaga emas dan seterusnya jadi kalau R nya hambatannya itu kecil misalkan dikatakan apetak arusnya jadi besar jadi lancar atau misalkan ini tadi kita perbesar luasnya nah dia akan semakin lancar karena R nya kan jadi semakin kecil kalau A nya besar nah gitu ini pengaruhnya ke sini nah simulasinya itu begini kira-kira hambatan itu ya seperti ini digambarkan tuh di dalam sebuah kawat itu ada ya semacam bintik-bintik atau apalah itu sebagai penghambat terus itu terhambat ibaratnya di jalan asfal itu mungkin ada batu-batu jadi gak bisa laju gitu ya tapi ketika R nya kita perkecil hambatannya kita perkecil ya jadi lancar dia lewat saya kira seperti itu itu untuk hukum om terus ini tentang rangkaian seri aja sih nah ini rangkaian seri tadi bahwa i itu untuk rangkaian seri i nya itu sama baik di 1 ohm di 2 ohm di 3 ohm itu sama 0,5 0,5 i nya tetap jadi kalau disini ada ampere meter disini ada ampere meter itu nilainya akan tetap walaupun ada beberapa hambatan yang berbeda nilainya itu rangkaian seri kalau rangkaian paralel rangkaian paralel itu i nya akan berbeda yang kesini 2 ampere yang kesini 1 ampere kalau hambatannya kecil arusnya jadi besar ini gitu tadi ya hambatannya besar ya arusnya jadi kecil karena tersendat ya kan ya jadi berdampak terhadap arus nah kalau seri tadi tuh arusnya mau dia 6 ohm kah 10 ohm kah ya tetap arusnya tapi voltasenya yang berbeda kalau di di paralel itu arusnya yang berbeda tapi voltasenya disini 6 ohm ya disini 6 ohm juga disini 6 ohm juga sama arusnya yang berbeda iya kan kalau yang di seri ini arusnya sama V nya yang berbeda V disini disini dan disini itu berbeda kalau tadi di paralel itu V nya sama semua kalau di seri itu berbeda V nya tergantung hambatannya gitu ya V nya berbedanya di hambatannya ya pak iya yang ini ya jadi gini ya ya kenapa nggak jadi tadi keputus soalnya nah ini terkait dengan hukum kircok jadi misalkan ada 2 ampere itu akan terpisah 1,33 ke atas 0,67 ke bawahnya kalau dijumlahkan ya 2 ampere lagi tergantung dari besarnya hambatan ini ya saya mau melihatkan apalagi ya itu aja deh kayaknya hukum omnya oh yang tadi udah itu aja saya belum punya aplikasi pet ya seharusnya saya jelaskan pakai pet ini kalau gini ya kalau kalian browsing ini saya contohin ya cari ini pet simulation namanya mungkin kalian sudah pernah dengar pet simulation ini waktu kita oh jam 10 sudah setelah ini agama ya tapi beliau seakhir daerah saya mau ini sedikit lagi ya terakhir nih terakhir nanti kalian bisa bereksplorasi sendiri play with simulasi kita cari misalnya tentang listrik ini kit control tapi DC DC AC dari ini ya nah ini AC DC bertolak ini banyak sekali simulasi disini ya bisa di play langsung ada yang bisa langsung di play ada yang harus di ini aduh jar lagi enggak bisa dibuka kenal karena diajar saya enggak punya aplikasinya ini mana-mana java ya pak ya bohong mudah-mudahan ada yang langsung bisa ini sebenarnya seharusnya langsung bisa ini mana ya ini bisa diganti juga bahasa Indonesia mempermudah oh disini kali ya nggak bisa nggak bisa untuk yang akan datang saya tampilkan simulasinya ini nggak bisa saya tampilkan berarti satu atau dua pertemuan lagi baru selesai ini targetnya hari ini sebenarnya harusnya selesai tapi nggak selesai nggak apa-apa ini udah jam 10 lewat 02 mungkin kita cukupkan saja dulu nanti kalian bisa browsing-browsing disini ya kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kalian kalau sudah lewat waktu-waktunya kalian juga perlu istirahat terutamanya punya kuota kasihan juga ya ini sudah kita cukupkan ya kita tutup kuota kiri sebelum kita kita tutup dulu dengan doa ya terbuka di silakan doa selesai Alhamdulillah kita sampai di akhir pertemuan terima kasih atas kehadirannya maaf ada kurangnya nanti jika ada pertanyaan terkait soal-soal terutama yang tadi kita bahas di kisi-kisi karena akan datang ulangan ditanyakan bisa lewat via bisa lewat telegram saya aktif dulu demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh